Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Jumlahnya ganjil ini Dan Tidaknya dilaksanakan secara rutin Baik itu Baik dalam keadaan mukim Ataupun musafir Sebagaimana yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW Ada Salah satu pesan daripada Malaika Jibril Di antara lima pesan beliau kepada Rasulullah SAW Adalah Wa'izuhu Jadi kemuliaan Seorang mu'min Itu adalah berdirinya dia pada Waktu malam untuk melaksanakan sholat malam Bahwa ketinggian Dan kehormatan orang beriman Bukan dilihat dari Kedudukan, jabatan, Keturunan, kekuasaan, dan harta Yang dimilikinya Melainkan dari usahanya Menghidupkan Malam dengan Mengikhlaskan diri untuk Melakukan sholat tahajud Berlikir dan Membaca Al-Quran Jadi itulah ukuran Aizah Ketinggian derajat Seorang muslim Seorang mu'min Bukan karena Kekuasaan, jabatan Ataupun nasabnya Bukan juga karena Kekayaannya Tetapi karena Dia Menghidupkan malam-malamnya Dengan beribadah kepada Allah SWT Dalam Al-Quran Dia mulai ini memiliki Berbagai keutamaan Di antaranya Yang pertama adalah Tercatat sebagai Orang Yang bertakwa Dan berhak Mendapatkan Tempat Di surganya Allah SWT Seperti yang terdapat Dalam surah Adhariyat Ayat 15-18 Wabil ashari Um yastafirun Sesungguhnya Ini menceritakan Tentang orang-orang yang Bertakwa Mereka berada Dalam Taman-taman surga Dan juga Di sana ada Mata air Mereka Mengambil Apa yang diberikan Tuhan Jadi mereka mengambil Apa yang diberikan Tuhan Kepada mereka Sesungguhnya Mereka sebelum itu Di dunia adalah Orang-orang yang Berbuat baik Mereka sedikit sekali Tidur pada waktu malam Dan pada akhir malam Mereka memohon Ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi ini kebalik Ayat Mohon maaf Ketikannya ini Kayaknya yang kebalik Innal mutaki Nafi jannati wa'uyun Kemudian Akhidi Nama'atahum Rabuhum Kemudian Innahum Kanu qabla Delikah muksinin Kanu qalila Minalaili Maya ja'un Wabil ashari Um yastafirun Saya gak teliti Jadi kebalik Bacaannya ini Bacaannya Dari belakang Jadi artinya Sudah betul Jadi disini Disebutkan bahwasannya Ciri orang-orang Yang bertakwa itu Adalah mereka Senantiasa Menghidupkan Malam-malamnya Dan senantiasa Beristighfar Terutama pada saat Waktu sahur Yang kedua Fadilah Ataupun keutamaan Solat malam Adalah Penikmat Solat malam Juga akan Mendapat Kedudukan Dan terajat Yang terpuji Seperti di Surah Al-Isra Ayat 79 Dan pada sebagian malam Lakukanlah Solat Tahajud Sebagai suatu Ibadah Tambahan Bagimu Mudah-mudahan Tuhanmu Mengangkatmu Ke tempat Yang terpuji Ini adalah Janji Allah Kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallam Yang menurut Sebagian Mufasir Bahwasannya Maqamah Mahmudah Tempat yang terpuji Di akhirat Nanti adalah Bisa Memberikan syafaat Kepada umatnya Kepada Umat kaum muslimin Kemudian Yang ketiga Adalah Penikmat Solat malam Ini selalu Mendapatkan Ujian Dari Allah Berdasarkan Surat Al-Furqan Ayat 63 Sampai Dengan 64 Ini juga Sama Allah Muka Telit Jadi ini Adalah Ciri-ciri Ibadah Rahman Hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih Adalah Orang-orang Yang Berjalan Di Bumi Dengan Rendah Hati Dan Apabila Orang-orang Bodoh Menyapa Mereka Dengan Kata-kata Yang Menghina Mereka Mengucapkan Salamai Dan Orang-orang Yang Menghabiskan Waktu Malam Untuk Beribadah Kepada Tuhan Mereka Dengan Bersucut Dan Berdiri Jadi Ayat ini Memberikan Inspirasi Juga Kepada Kita Wa Iza Khot Ba'humul Jahilu Nakhulu Salamai Apabila Ada Orang-orang Yang Tidak Atau Belum Paham Tentang Kita Itu Seperti Apa Terus Mereka Menyampaikan Cibiran Mereka Menyampaikan Pembulian Dan Lain-lain Maka Jangan Kita Balas Yang Hal Seperti Itu Kalau Kita Balas Sama Saja Kita Berarti Jahil Juga Maka Kita Balas Selamai Yang Kita Doakan Sebagaimana Nabi Saat Bicara Ketua'if Allah Mahdi Qaumi Fainnahum Layak Lam Ya Allah Berikanlah Petunjuk Kepada Kaumku Maka Karena Mereka Adalah Orang-orang Yang Belum Faham Mereka Belum Tahu Tentang Visi Misi Kita Belum Kenal Apa Yang Kita Inginkan Apa Yang Kita Perjuangkan Maka Perlu Kesabaran Dan Kita Balas Dengan Balasan Yang Salam Salam Disini Kan Sebuah Kedamaian Kesejahteraan Sebuah Kenyamanan Dan lain-lain Dengan Bahasa Yang Bisa Mereka Terima Jadi Disamping Kita Dalam Permuamalah Yang Baik Ini Juga Mengenjurkan Untuk Dalam Perangka Bermalam Dan Sujud Serta Berdiri Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Keempat Fadilah Iyamulail Itu Dicatat Sebagai Orang Yang Beriman Berdasarkan Surah Sajjidah Ayat Yang Ke-16 Lambung Mereka Jauh Dari Tempat Tidurnya Mereka Berdoa Kepada Tuhannya Dengan Rasa Takut Dan Penuh Harap Dan Mereka Menginfatkan Sebagian Dari Rizki Yang Kami Berikan Kepada Mereka Inilah Jiri-jiri Orang Yang Beriman Yang Disebutkan Di Dalam Ayat Ini Yang Kelima Dibedakan Derajatnya Dengan Yang Malah Solat Malam Berdasarkan Surat Az-Zumar Ayat Yang Ke-9 Apakah Kamu Orang Musyrik Yang Lebih Beruntuk Ataukah Orang Yang Beribadah Pada Waktu Malam Dengan Sucut Dan Berdiri Karena Takut Kepada Azab Akhirat Dan Mengharapkan Rahmat Tuhannya Katakanlah Apakah Sama Orang-orang Yang Mengetahui Dengan Orang-orang Yang Tidak Mengetahui Jawabannya Pasti Tidak Sebenarnya Hanya Orang Yang Berakal Sehat Yang Dapat Menerima Pelajaran Jadi Inilah Pujian Yang Diberikan Allah Ta'ala Bepada Orang Yang Senang Biasa Hilang Enggak Enggak Ustaz Lancar Iya Mungkin Sinyalnya Pak Mujib Yang Kurang Jadi Inilah Pujian Yang Diberikan Allah S.W.T. Kepada Seseorang Karena Agak lupa Ada Sahabat Yang Mendapatkan Pujian Seperti Ini Kalau Tidak Salah Abu Bakar Yang Disebutkan Di Dalam Ayat Ini Intinya Siapapun Orangnya Yang Senantiasa Menghidupkan Malam-malam Untuk Sujud Dan Berdiri Yang Takut Kepada Akhirat Dan Mengharapkan Rahmat Allah Itulah Yang Mereka Itu Dibuji Oleh Allah S.W.T. Kapan Dan Dimanapun Orang Mumin Dimanapun InsyaAllah Mendapatkan Hal Yang Seperti Ini Suaranya Hilang Wajil Sekali Iya Yang Lain Gimana Bancar Normal Iya Mencet Lagi Di Pocok Pocok Kini Gambar Speaker Ya Nah Ada Beberapa Keutamaan Solat Tahajud Yang Bisa kita Lihat Dalam Referensi Lain Kalau Tadi Sudah Kita Baca Al-Isra 79 Ada Hadis Yang Lain Yang Bisa Kita Baca Bahwasannya Artinya Dalam Fatih Bukhari Muslim Ini Pada Tiap Malam Tuhan Kami Turun Ke Langit Dunia Ketika Tinggal Sepertiga Malam Yang Terakhir Jadi Setiap Malam Allah Turun Ke Langit Yang Paling Bawah Dan Memberikan Peluang Kepada Siapapun Kita Jadi Allah Ta'ala Berfirman Disini Barang Siapa Yang Menyeruku Maka Aku Akan Perkenankan Seruannya Barang Siapa Yang Meminta Kepadaku Aku Perkenankan Permintaannya Dan Barang Siapa Meminta Ampunan Kepadaku Aku Akan Ampuni Dia Jadi Ini Setiap Malam Allah Ta'ala Memberikan Peluang Kepada Siapapun Untuk Berdoa Memohon Dan Akan Diperkenankan Oleh Allah Ta'ala Permintaannya Tersebut Kemudian Ada Lagi Hadith Lain Rasulullah Suatu Hari Bersabda Barang Siapa Mengerjakan Solat Tahajud Dengan Sebaik Baiknya Dengan Tata Tertib Yang Rabi Maka Allah Ta'ala Akan Memberikan Sembilan Macam Kemuliaan Lima Macam Di Dunia Dan Empat Macam Di Akhirat Jadi Ada Kemuliaan Yang Diberikan Kepada Orang Yang Sering Dan Rutin Melaksanakan Solat Tahajud Ini Empat Kemuliaan Nanti Di Akhirat Adalah Dibangkitkan Dari Kubur Dengan Wajah Yang Berseri-seri Yang Yang Kedua Dibermudahkan Pada Saat Hisab Pada Saat Perhitungan Amal Di Akhirat Nanti Dan Dia Juga Cepat Melalui Sirot Al-Mustakim Seperti Kilat Pipian Jembatan Yang Bisa Mengantarkan Ke Surga Yang Dibawahnya Ada Neraka Itu Orang Yang Rajin Giamulail Maka Akan Bisa Berjalan Seperti Kilat Yang Keempat Diserahkan Suratan Catatan Amalan Pada Hari Akhirat Melalui Tangan Kanan Jadi Mereka Itu Adalah Ashab Yamin Mereka Yang Mendapatkan Catatan Dengan Tangan Kanannya Artinya Mereka Adalah Orang-orang Yang Akan Menghuni Surga Allah Sedangkan Lima Kelebihan Yang Didapatkan Di Dunia Yaitu Jauh Daripada Segala Penyakit Dia Diberikan Kesehatan Allah Ta'ala Yang Kedua Adalah Lahir Kesan Taqwa Pada Wajahnya Yang Ketiga Dikasihi Sekalian Mumin Dan Seluruh Manusia Yang Keempat Percakapannya Pembicaraannya Mengandung Hikmah Ia Mendapatkan Kaulang Sakilah Perkataan Yang Berbobot Yang Bermakna Sedang Yang Kelima Adalah Dikaruniakan Kekuatan Dan Diberikan Rizki Dalam Hal Agama Yaitu Dengan Halal Dan Mendapatkan Keberkahan Inilah Fadilah Yang Sangat Banyak Diberikan Allah Ta'ala Bepada 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 Orang Orang Yang Rajin Solat Malam Ahlu Kiyamilail Yang Rajin Melaksanakan Solat Tahajud Bagaimana Supaya Kita Bisa Bangun Malam Untuk Melaksanakan Solat Tahajud Mari kita Berusaha Bersama-sama Kita Kondisikan Diri Kita Dan Keluarga Kita Istri Dan Anak-anak Kita Dengan Cara-cara Yang Sudah Ditentukan Diberikan Petunjuk Oleh Para Ulama Ada Sepuluh Cara Disini Kita Sebutkan Satu Per Satu Secara Singkat Yang Pertama Adalah Beribadah Secara Ikhlas Hanya Karena Mengharap Ridha Allah S.W.T. Saja Tidak Ada Tendensi Tendensi Dunia Jadi Kiyamilail Ini Ibadah Yang Harusnya Potensi Ikhlasnya Sangat Kuat Jangan Sampai Dijadikan Sebagai Status Atau Barangkali Media Yang Lainnya Yang Justru Menjadikan Tidak Ikhlas Ini Iman Iman Jadi Harus Menata Niat Dengan Ikhlas Secara Totalitas Kepada Allah Yang Kedua Meyakini Bahwa Allah Yang Memerintahkan Hamba Untuk Menegakkan Sholat Malam Lillahi Ta'ala Secara Murni Allah Yang Memerintahkan Dalam Ayat-Ayatnya Kemudian Juga Lewat Hadith Nabawi Itu Juga Atas Inspirasi Dan Perintah Dari Allah Ta'ala Yang Ketika Adalah Memahami Keutamaan Keutamaan Kiamulail Dan Kedudukan Orang-orang Yang Rajin Tahajud Yang Sudah Kita Sampaikan Tadi Semakin Orang Memiliki Pemahaman Tentang Sesuatu Maka Semakin Termotivasi Misalnya Orang Yang Kerja Ada Yang Kerja Dinih Hari Ada Yang Siang Hari Dia Kenapa Punya Motivasi Kerja Karena Dia Mendapatkan Hasil Pendapatan Dari Kerjanya Itu Nah Orang Yang Beribadah Mengetahui Hakikat Fadilah Yang Dia Dapatkan Maka Motivasinya Akan Lebih Istiqomah Daripada Orang Yang Asal-asalan Yang Hanya Ikut-ikutan Maka Disinilah Pentingnya Kita Untuk Memahami Fadilah Fadilah Yang Keempat Adalah Berusaha Semaksimal Mungkin Meninggalkan Dosa Dan Maksiat Karena Dosa Maksiat Ini Akan Menghalangi Seseorang Dari Melakukan Ibadah Dalam Kitab Jawab Bulkafi Benogoyim Memberikan Banyak Sekali Penjelasan Dampak-dampak Burut Maksiat Atau Dosa Itu Di Antarnya Hirman To'ah Terhalangi Untuk Melakukan Kemaksiatan Mohon maaf Terhalang Maksiat Itu Akan Bisa Menghalangi Melakukan Ketaatan Ada Seseorang Yang Berkonsultasi Kepada Hassan Al-Basri Beliau Bertanya Wahai Imam Hassan Al-Basri Saya Sudah Menyiapkan Bejana Untuk Solat Malam Sudah Ada Disamping Disamping Tempat Tidur Tapi Ternyata Tidak Tidak Bisa Bangun Apa Itu Rahasianya Kira-kira Apa Sebabnya Kata Hassan Al-Basri Dosamu Itulah Yang Menghalangi Ketaatanmu Karena Maksiat Dan Dosa Itulah Sehingga Kamu Susah Untuk Dibangunkan Pada Malam Hari Itu Maka Inilah Yang Keempat Ini Perlu Untuk Kita Waspadai Suvin Al-Tawri Itu Seorang Ulama Besar Beliau Ahli Hadith Ulama Besar Pernah Mengatakan Saya Pernah Terhalangi Tidak Bangun Malam Itu Sampai Enam Bulan Juga Berturut Tidak Bisa Bangun Malam Disebabkan Karena Dosa Yang Pernah Beliau Lakukan Dosanya Ulama Itu Jangan Kita Bayangkan Dosa Besar Mereka Mungkin Dosa Dosa Kecil Yang Sepilih Yang Menurut Kita Mungkin Wajar Tapi Karena Mereka Ulama Maka Itulah Allah Memberikan Peringatan Bisa Dampaknya Berat Seperti Itu Abu Tar Al-Ghifari Itu Pernah Berkata Wahai Sekalan Manusia Sesungguhnya Aku Adalah Penasihat Untuk Kalian Dan Orang Yang Sangat Mengasihi Kalian Kerjakanlah Sholat Oleh Kalian Pada Kegelapan Malam Kuna Bekal Ke Alam Kubur Berpuasalah Di Dunia Untuk Terik Panas Hari Kebangkitan Dan Persedekahlah Sebagai Rasa Takut Terhadap Hari Yang Penuh Dengan Kesulitan Salah Satu Yang Dipesankan Abu Dar Al-Ghifari Adalah Di Sini Untuk Melaksanakan Sholat Malam Pada Kegelapan Malam Kuna Bekal Di Alam Kubur Alam Kubur Yang Gelap Gulita Malam Itulah Akan Menjadi Nur Menjadi Cahaya Yang Bisa Menerangi Kita Dan Menghibur Kita Nah Kemudian Cara Yang Keenam Memendekkan Angan Angan Dan Banyak Mengingat Kematian Jadi Tidak Panjang Angan Angan Maksudnya Angan Angan Dalam Hal Duniawi Tidak Banyak Melamun Tidak Banyak Berandai-andai Yang Itu Sesuatu Yang Tidak Logis Dan Barangkali Menjadikan Frustasi Ketika Tidak Bisa Mencapainya Maka Disini Adalah Senantiasa Mengingat Kematian Al-Kayisu Mandana Nafsahu Wa'amila Lima Ba'dal Maud Orang Yang Cerdas Itu Adalah Orang Yang Mengendalikan Dirinya Dan Beramal Untuk Sesudah Kematian Sedangkan Al-Hamek Al-Ahmad Orang Yang Bodoh Itu Adalah Orang Yang Senantiasa Tulul Amal Jadi Berpanjang Angan-angannya Tidak Mengingat Kematian Dan Angan-angannya Panjang Yang Ketujuh Adalah Mengingat Nikmat Kesehatan Dan Waktu Luang Supaya Kita Bersegera Melaksanakan Solat Malam Pada Saat Kita Sakit Saat Kondisi Fisik Lemah Maka Susah Untuk Bisa Melaksanakan Solat Tahajud Dengan Sempurna Barangkali Bisa Tapi Sambil Tidur Atau Sambil Berbaring Atau Sambil Duduk Itu Kan Tidak Sempurna Gerakannya Maka Mari Kita Ingat Nikmat Sehat Dan Waktu Luang Mumpung Badan Kita Masih Sehat Jadi Tentang Wajiz Mifima Ablah Fisiknya Itu Ada Pertahun Jawaban Di akhirat Dia Gunakan Untuk Apa Yang Kedelapan Adalah Bersegara Tidur Pada Awal Malam Inilah Kebiasaan Rasulullah Sallallahu Assalam Dulu Pada Saat Selesai Solat Isya Itu Langsung Tidur Sebagaimana Yang Pernah Diajarkan Oleh Aisyah Kepada Kepunakannya Urwa Bin Zuber Itu Pernah Tidur Di Bibiknya Di Aisyah Itu Kemudian Setelah Solat Isya Masih Ngobrol Saja Maka Di Dibingatkan Disampaikan Dulu Nabi Kalau Sudah Solat Isya Langsung Tidur Dan Beliau Bangun Malam Pertengahan Malam Jam 12 Itu Bangun Sampai Menjelang Sahur Itu Jadi Masya Allah Luar biasa Itulah Kebiasaan Beliau Sekerat Tidur Pada Awal Malam Supaya Bisa Bangun Sesuai Dengan Rencananya Kalau Tadi Misalnya Disputkan Hadir Sampai Sepertiga Malam Dan Kita Bisa Bangunnya Seperti Itu Tidak Apa-apa Barangkali Kalau Sekarang Jam Tiga Setengah Empat Sesuai Dengan Waktu Subuh Jadi Dengan Tidur Di Awal Malam Insya Allah Akan Bisa Menyegerakan Kita Bisa Bangun Tepat Waktu Kesembilan Menjaga Adap Tidur Yang Dituntunkan Oleh Rasulullah Sallallahu Dengan Bersiwat Atau Sikat Kiki Dengan Berdoa Atau Membaca Ayat-ayat Al-Quran Ada Ayat Kursi Ada Al-Kafirun Ada Al-Ikhlas Al-Falak Anas Kita Baca Dan Sambil Berdoa Kepada Allah Ta'ala Supaya Bisa Dibanggungkan Yang Kesepuluh Menghindari Berbagai Sebab Yang Melalaikan Seseorang Seorang Hamba Terhadap Solat Malamnya Diriwayatkan Bahwa Iblis Itu Pernah Menampakkan Diri Kepada Nabi Yahya Bin Zakaria Dengan Membawa Banyak Sendok Maka Yahya Bertanya Kepadanya Ada Apa Dengan Sendok Sendok Itu Iblis Menjawab Ini Adalah Syahwat Yang Aku Gunakan Untuk Menjebak Manusia Yahya Bertanya Lagi Kepadanya Apakah Engkau Mendapatkan Sesuatu Pada Diriku Yang Bisa Kau Cerat Dengan Perangkap Itu Iblis Menjawab Ya Pada Suatu Malam Engkau Sangat Kenyang Sehingga Aku Bisa Membuat Merasa Berat Untuk Mengerjakan Solat Malam Yahya Berkata Kalau Begitu Sesudah Ini Aku Tidak Akan Mau Berkenyang Selamanya Iblis Kemudian Berkata Baiklah Tetapi Hal itu Janganlah Engkau Nasihatkan Kepada Orang Lain Sesudah Mu Maksudnya Ini Rahasia Tapi Sudah Dibabarkan Oleh Nabi Yahya Kepada Kita Semuanya Jadi Dengan Hal-hal Yang Seperti Itulah Bisa Menjadikan Seseorang Malas Dan Juga Susah Bangun Malam Sebab-sebab Secara Dauir Seperti Ini Mari kita Ingat Bersama Kita Hindari Sebab-sebab Yang Bisa Melelaikan Kita Begada Makan Banyak Dan Lain-lain Ini Bisa Memberikan Makturut Kepada Kita Semuanya Allah Inilah Nasihat Untuk Kita Semuanya Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Dan Mohon maaf Tasekala Kehilapan Ihtina Surat Amstakim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh